Lembah Nirmala Jelit 43. Rombongan jago itu sering tak menghentikan perjalanannya. Salah seorang di antara mereka, seorang pendek yang tangan kanannya masih dibalut kain putih segera berseru lagi keras-keras, keparat ini satu rombongan dengan bajangan tersebut. Sewaktu aku hendak mengambil pedangnya sore tadi, bajingan itu mengacau secara diam-diam, mendengar pembicaraan ini, tanpa terasa Kim Ti siap berpikir, Bang Sat, rupanya kalian mempunyai maksud untuk mengincar pedang lengwat kiam ini. Bagus hari ini aku harus memberi pelajaran yang setimpal kepada kalian, berpikir sampai di sini, dia pun bersiap sedia untuk memberi pelajaran yang setimpal kepada mereka. Pada saat itulah, seorang lelaki setengah umur berbadan bungkuk yang berdiri di tepi Arna telah berkata dengan serius, tutup mulut, kau jangan membuat aku kehilangan muka, bila didengar dari nada pembicaraan, jelas dia adalah pemimpin dari rombongan tersebut. Seorang lelaki setengah umur yang lain segera tampilkan diri pula, serunya sambil menuding ke arah Kim Ti siya, sembilan pedang dunia persilatan mengandalkan ilmu silatnya untuk membantai rekan-rekan perguruan dan melukai banyak di antaranya. Untuk itu aku khusus datang untuk minta petunjuk. Harap sobat jangan bersungkan-sungkan lagi, selesai berkata dia berdiri dengan angkuh siap menanti serangan dari Kim Ti siya. Baru sekarang Kim Ti siya dapat menangkap bahwa dibalik pembicaraan terseliparti lain, segera pikirnya, entah dari mana datangnya rombongan manusia ini, kenapa urusan dari sembilan pedang dunia persilatan diselesaikan denganku, makin dipikir dia semakin keheranan, baru saja akan menanyakan persoalan ini hingga jelas. Mendadak terdengar lelaki setengah umur itu berkata lagi sambil tertawa dingin. Sobat, apakah kau merasa ketakutan karena berada seorang diri? Sebutkan kau adalah pedang yang mana dari sembilan pedang? Aku bersedia memberi waktu satu dua hari kepadamu, bila kau telah menghimpun kembali rekan-rekanmu yang lain, barulah perhitungan kita mulai dengan begitu perkumpulan. Dan kami pun tak usah membuang banyak waktu lagi untuk mencari kalian satu persatu, ucapan yang berbau memandang rendah ini dengan cepat mengobarkan hawa amarah Kim Ti siya, sambil menarik muka serunya hambar kau jangan bicara sembarangan, memangnya kau anggap aku takut kepadamu. Sambutlah seranganku ini, belum selesai perkataan itu diutarakan, dia telah melancarkan serangan dengan jurus kelembutan mengatasi air dan api dari ilmu Tai Goan Sinkang. Gerakan tubuhnya cepat bagaikan sambaran petir, cengkeraman mautnya Lani Sung mengancam tubuh lelaki setengah umur itu dengan membawa desiran angin tajam. Lelaki setengah umur itu adalah seorang liong bontamau dari perkumpulan cahaya emas yang bernama si peluru peraksi Goampah. Sesungguhnya dia sama sekali tak kenal dengan Kim Ti siya, tentu saja DLA tak mengira kalau musuhnya akan menyerang begitu mengatakan hendak menyerang, bahkan serangannya begitu cepat dan ganas. Keadaannya waktu itu benar-benar, sangat kritis dan berbahaya sekali. Dalam waktu singkat angin serangan dari Kim Ti siya telah menghimpit di depan dadanya, membuat Tam Chu dari perkumpulan bahaya emas ini tak sampai lagi melancarkan serangan untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Untung saja kepandaian silat yang dimilikinya cukup tangguh, berada dalam keadaan begini dia harus memikirkan keselamatan diri lebih dulu. Mendadak sepasang lengannya ditekan ke bawah perawakan tubuhnya yang tinggi besar segera dijatuhkan ke sisi kanan secara nyaris sekali dia meloloskan diri dari ancaman tersebut. Kendati pun berhasil lolos dari kematian, tak urung seluruh badannya kotor juga dibuatnya, keadaannya waktu itu sungguh mengenaskan. Akhirnya si Go Ampah melompat bangun dan melihat Kim Ti siya masih berdiri tak bergerak dari posisi semula, dari diam dia menjadi naik darah, serta merta ruyung baja beruas tiganya diloloskan dari pinggang, lalu teriaknya keras-keras, bocah keparat, mari kita beradu kepandaian dengan senjata. Kim Ti siya sama sekali tak ambil pusing atas teriakan lawan, melihat senjata ruyung musuh meluncur datang dengan kekuatan dasyat, dia segera tahu bahwa musuh memiliki tenaga dalam yang sempurna. Ia tak berani beraya lagi, sambil membalikan badan, pedang lengguat kiam segera diloloskan dari sarungnya. Kedua belah pihak sama-sama telah menghimpun tenaganya, agaknya mereka bermaksud menentukan menang kalah dalam satu gebrakan. Pada saat itulah, mendadak. Tampak seseorang melompat turun di antara kedua orang itu, dengan pedang terhunus orang itu berseru nyaring, si Tam Chu, beristirahatlah dulu untuk sementara waktu biar Kong Chu yang menghadapinya si Go Ampah segera mengenal orang itu sebagai Chiu Tong Kong Chu Kim. Si dari perkumpulannya, tahu kalau ilmu pedang orang ini sangat lihai, dia pun menyahut, kalau toh Kong Chu-nya berniat turun tangan, tentu saja aku orang si si akan menuruti perintah, Chiu Tong Kong Chu Kim si segera berpaling dan melotot sekejap ke arah Kim Tisya, lalu katanya dingin. Selama ini kami orang-orang dari perkumpulan cahaya emas cukup jelas memberdakan mana budi dan mana dendam, tapi nyatanya selama ini sembilan pedang dari dunia persilatan selalu mencari gara-gara dengan olah di mana-mana dosa dan kejahatan sudah melampaui batas. Nah Sobat, sebutkan terlebih dahulu siapa dirimu, kau adalah pedang yang mana di antara pedang emas, besi, tembaga, perak, kayu, air, api, tanah dan bintang Kim Tisya segera dibuat kebingungan setengah mati oleh perkataan tersebut, padahal dari sembilan pedang, sudah lima orang di antaranya telah mati. Namun kenyataan mereka masih belum mengetahuinya, maka dari itu dia pun menjawab lantang, aku bukan pedang yang manapun dari sembilan pedang begitu perkataan tersebut diutarakan, para jago pun menjadi gempar dibuatnya. Tiba-tiba terdengar salah seorang di antara mereka berteriak, Hei Sobat, apakah kau hendak menyangkal dengan amarah yang luap-luap sahut Kim Tisya, aku bernama Kim Tisya, aku adalah murid kesepuluh dari malaikat pedang berbaju perlente Ciu Tong Kong Ciu segera tertawa dingin. Asalkan saja kau masih anak muridnya malaikat pedang berbaju perlente, hutang-priutang ini masih menjadi bebanmu, sungguh tak disangka anak-anak murid dari malaikat pedang ternyata telah menjalin hubungan dengan kelima naga dan seorang burung hang dari Raja Langit Berlengan 8, silahkan mulai menyerang sehabis berkata dia segera menudingkan pedangnya keluar, menanti Kim Tisya melancarkan serangannya. Kim Tisya semakin kebingungan setengah mati, biarpun dia mencoba memikirkan persoalan ini namun belum juga peroleh jawabnya, ia memang pernah mendengar nama si Raja Langit Berlengan 8 dari Nyo O Soat Hong, tapi siapa pula kelima naga dan burung hang yang dimaksud? Apapula hubungan dengan dirinya biarpun demikian, beberapa patah kata lawan sempat membangkitkan juga hawa amarahnya, tanpa berpikir panjang lagi dia menggetarkan pedang lengwat kiamnya dan berseru lantang, Hei orang Shikim, akanku suruh kau rasakan kelihayan ilmu silat dari si malaikat pedang berbaju perlente bocah keparat, kau jangan tak kabur seru Ciu Tong Kong Cu sambil tertawa dingin. Dalam sepuluh gebrakan bila aku tak berhasil mengungguli dirimu, aku bersedia dihukum menurut keputusan kalian mendengar itu, Ciu Tong Kong Cu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sungguh tak disangka di kawasan Kang Lam terdapat begitu banyak orang jila, bila dalam sepuluh gebrakan Kong Cu sampai menderita kalah di tanganmu, mulai saat ini jangan anggap diriku sebagai anggota perkumpulan cahaya emas. Kecuali dendam sakit hati ini bisa terbalas, kalau tidak aku tak akan menginjakan kaki lagi di wilayah Kang Lam ini, tapi bila hari ini Kong Cu bisa mengungguli dirimu, maka kau mesti meninggalkan selembarnya Wamu Kim Tisya tidak banyak berbicara lagi, pedangnya segera dipersiapkan dengan jurus awan muncul kabut membuka dari ilmu pedang panca Buddha. Ujung pedangnya menuding ke langit sementara kakinya melangkah ke depan, ia siap mengancam alis matu Ciu Tong Kong Cu. Sebaliknya Ciu Tong Kong Cu pun tak malu menjadi anak didik ketua perkumpulan cahaya emas serta Kim Seng Nyo Nyo pedangnya segera digetarkan pula sambil serunya lantang, ilmu pedang bagus, selama ini Kong Cu selalu membanggakan ilmu pedangku, sungguh beruntung aku bisa menjumpai anak murid dari malaikat pedang berbaju perlente untuk mencoba kemampuannya, pedangnya segera digetarkan dan melancarkan serangan dengan jurus malaikat bengisuk madingin pekihkan beku. Pedangnya dengan membawa suara guntur segera mendesing ke depan sebaliknya ilmu pedang panca Buddha dari Kim Tisya yang merupakan sejenis ilmu pedang yang luar biasa hebatnya dibalik setiap jurus serangan terselit banyak perubahan dan tampak ia menyambut serangan musuh dengan ujung pedang ditujukan ke ujung pedang. Waktu itu kendatip pun Ciu Tong Kong Cu telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, namun ia selalu berpendapat tiada kekuatan yang bisa digunakan melihat pedang musuh berulang kali mengejar dirinya bagaikan bayangan badan hatinya benar-benar amat terperanjat dibuatnya. Tak salah lagi Kim Tisya memang mengeluarkan ilmu ciat KHA ini kinya yang khusus digunakan untuk menghisap sari hawa murni pihak lawan sebagai orang yang awam tentu saja Ciu Tong Kong Cu tak sempat menduga sampai ke situ. Diam-diam perasaan hati Ciu Tong Kong Cu tersekat dalam waktu singkat dia telah merubah jurus serangannya menjadi gerakan awan menyelimut di puncak bukit, tampak berpuluh-puluh jalur cahaya pedang yang memancarkan hawa pedang menyelimuti angkasa seperti gulungan ombak dasyat. Kim Tisya segera melakukan gerakan pancingan dengan pedang lengguat kiamnya, kemudian dengan gerakan kedua bintang lenyap perembulan sirna dia menangkal pergi pedang Ciu Tong Kong Cu. Dalam keadaan begini, Ciu Tong Kong Cu segera merubah jurus serangannya menjadi bangau berpekik terbang tinggi. Pedang berikut tubuhnya berputar kencang melingkari tubuh musuh. Kebetulan sekali Kim Tisya telah merubah gerak serangannya menjadi jaring langit perangkap bumi, kabur hawa pedang yang menyelimuti angkasa segera menyambar ke bawah dengan hebatnya. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung tiga jurus menam gerakan sementara para penonton menyaksikan jalannya pertarungan dengan metel, terbelalak mulut melongo. Selama hidup belum pernah mereka saksikan pertarungan setegang dan sesengit ini. Tampak kedua orang itu saling menempel kemudian berpisah cahaya putih hawa perak amat menyilaukan meta, pertarungan kedua orang ini benar-benar tegang dan mencekam perasaan. Berapa gerakan kemudian, Leong Hao Uta M.E.U. Sigo Ampah serta dua orang jago lihai dari perkumpulan cahaya emas lainnya dapat melihat gelagat yang tidak menguntungkan pihaknya, dengan meta melotot besar mereka menggenggam senjata masing-masing lebih kencang dan bersiap sedia untuk turun tangan memberi bantuan. Sekejap kemudian, antara Ciu Tong Kong Cu dengan Kim Tisya telah bertarung sebanyak delapan jurus. Kini, Ciu Tong Kong Cu telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dengan jurus mencari pahlawan memburu naga terlihat cahaya perak memancar rata di atas permukaan tanah, hawa serangan memercik bagaikan gulungan ombak yang terhembus angin Kim Tisya mendengus dingin, sambil mengerahkan ilmu Ciat Kha ini kinya, dengan jurus Buddha mengembang kejahatan sirna pedang lengguat kiamnya memancarkan berpuluh cahaya putih yang langsung menerobos masuk kebalik sinar keperakan musuh. Di tengah bentorkan inilah terdengar Ciu Tong Kong Cu menjerit kesakitan dan terhuyung mundur ke belakang. Hampir pada saat yang bersamaan si Go Amah sekalian tiga orang jago membentak keras dan secara beruntun melompat ke Arna langsung menerjang Kim Tisya. Mendadak terdengar lagi suara bentakan nyaring, tiga titik cahaya emas secara terpisah menyergap ketiga orang itu. Sebagai jago-jago lihai dari dunia persilatan, rata-rata mereka bermata tajam, dalam sekilas pandangan saja ketiga orang itu tahu kalau senjata rahasia yang mengancam mereka merupakan sejenis senjata rahasia yang paling lihai, yaitu jarum mas penembus jalan darah. Tergopoh-gopoh mereka menyelinap ke samping untuk menghindarkan diri dan melompat mundur sejauh tiga depan. Terlihatlah seseorang melayang turun dari atas sebatang pohon tak jauh dari Arna pertarungan ketika Kim Tisya memperhatikan dengan lebih seksama, dia segera mengenali orang itu sebagai Lemwi, tentu saja hal ini membuatnya terkejut bercampur keheranan, diam-diam pikirnya, Jangan-jangan orang ini pun memiliki ilmu silat yang sangat tangguh belum habis singatan tersebut melintas lewat, Lemwi telah berkata dengan nada santai, kalian beberapa orang adalah kawanan jago yang datang dari utara, tak disangka rupanya jagoan dari utara cuma bisanya mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak. Bila kalian ingin berbuat sesuatu, silahkan saja mencari gara-gara denganku, waktu itu, meskipun Chiu Tongkong Chiu belum menderita kekalahan secara total, dalam kenyataan sudah kalah satu jurus. Paras mukanya nampaknya amat tak sedap dipandang sewaktu mendengar perkataan itu, ia segera berkata, jadi kau pun bermaksud membuat perselisihan dengan kami, hee-eh, 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 berkelahi pun sudah, apalagi soal persilatan Jung Ngek Lemwi sambil tertawa dingin. Liyong Hao Utam Chiu Sigo Ampah turut menimberung, bila dilihat dari gerak gerikmu, agaknya sobat mempunyai asal-usul yang besar. Aku bersedia untuk memenuhi keinginanmu itu, selesai berkata, dia pun bersiap sedia untuk turun tangan. Si Utam Chiu, tunggu dulu, mendadak Chiu Tongkong Chiu mencegah. Apakah Kong Chiu masih ada pendapat lain? Kedatanganku kesulatan kali ini tak lain adalah hendak menyelidiki duduk persoalan yang sebenarnya hingga tuntas sehingga sekembalinya dari sini bisa memberi laporan kepada Kong Chiu Nioniu. Padahal apakah betul dua orang yang berada di depan kita adalah orang yang sedang dicari, hingga kini persoalannya belum jelas, karena itu aku pikir kita tak usah membuang waktu dengan sia-sia mendengar perkataan itu, Lamwi segera mendengus dingin. Perkataan Kong Chiu memang benar, silahkan Anda mengambil keputusan. Chiu Tongkong Chiu mendehem pelan, kemudian katanya kepada kedua orang lawannya, aku selalu membedakan mana budi, mana dendam serta tidak melakukan pembunuhan secara mengawur, sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian, bersediakan kalian untuk menjawabnya sekarang, Kim Tisya pun sudah mulai jelas dengan masalah yang dihadapinya, mengetahui bahwa persoalan dapat diselesaikan secepatnya, buru-buru dia berseru sesudah mendengar perkataan ini, bila hendak bertanya, cepat ajukan pertanyaanmu sebaliknya, Lamwi dengan mata melotot dan menghentakkan kakinya ke atas tanah segera berseru kepada Kim Tisya, HMMM. Kau hanya tahu berkentut kemudian sambil berpaling ke arah, Chiu Tongkong Chiu serunya lagi, kalau ingin bertanya, lebih baik ajukan saja kepada ku Chiu Tongkong Chiu tertawa tergelak, haaah, 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 sobat memang seorang yang amat terbuka sudah tak usah banyak ngebacot lagi tukas Lamwi tak sabar, merah padam selembar wajah Chiu Tongkong Chiu, katanya kemudian, tiga hari berselang, kantor-kantor cabang perkumpulan kami di sepanjang sungai Tiang Kang telah menerima selembar kartu undangan secara tiba-tiba yang menerangkan bahwa pemimpin dari sembilan pedang dunia persilatan yakni si pedang emas dengan membawa pusaka lentera hijau dan seorang wanita yang punya asal lusul besar hendak melewati daerah di sekitar sini, apakah si penulis surat tersebut adalah Anda benar jawab Lamwi lantang? Apakah kau telah mencatut nama perkumpulan kami untuk melakukan banyak perselisihan dengan sembilan pedang dunia perselisihan hingga menimbulkan serangan dari sembilan pedang yang melakukan pembantaian secara besar-besaran terhadap anggota perkumpulan kami, dengan peristiwa tersebut perkumpulan kami jadi bermusuhan dengan sembilan pedang sedang kau berpeluk tangan saja menonton kami saling gontok-gontokan. Apakah perbuatan ini pun merupakan hasil karyamu benar, HMMM, semua orang yang dikirim perkumpulan kami untuk menguntilmu akhirnya dipecundangi semua. Sekalipun hatimu keji, namun kera kerjamu kurang bersih hingga meninggaikan bekas yang sengaja memancing anak buah kami datang ke kawasan Kang Lam, apakah perbuatan ini pun benar-benar dilakukan olahmu benar, benarkah Anda telah membuat persiapan di sekeliling kawasan kota Kang Lam ini, yang membuat sobat-sobat dari perkumpulan kami yang tidak mengetahui persoalan sebenarnya menjadi bermusuhan dengan pelbagai partai dan perkumpulan lain memang begitu. Dari nada jawabanmu, aku percaya kau telah menjawab jujur, tapi aku ingin bertanya. Sesungguhnya apa maksud dan tujuanmu dengan semua perbuatan ini? Soal ini kau tak perlu turut campur. Kau harus tahu, sejak perkumpulan cahaya emas muncul di dalam dunia persilatan kami tak pernah takut dengan siapa saja. Apakah kau tak berani mengutarakannya keluar? Kenapa tak berani kalau memang berani, ayuh katakan aku hanya melaksanakan perintah, mendengar jawaban tersebut semua orang menjadi terperanjat dibuatnya. Bukan hanya orang-orang dari perkumpulan cahaya emas yang dibikin tercengang, bahkan Kim Tisya timbul kecurigaan di dalam hatinya. Diam-diam ia pun berpikir, kalau dibilang dia melaksanakan perintah dari Dewi Nirmala, lantas Nirmala nomor berapakah dia? Semua utusan Nirmala memiliki ilmu silat yang sangat tangguh, bahkan si pedang tembaga pun tewas di tangan Nirmala nomor tujuh, tapi setauku, para utusan Nirmala rata-rata sudah berusia lanjut, sedangkan dia baru berumur dua puluhan tahun, mana mungkin? Tapi, kalau dipikir-pikir Dewi Nirmala lah yang paling mencurigakan atau mungkin juga dia sedang melaksanakan perintah dari ketua perkumpulan Tai Sengpang, si pukulan sakti penggetar langit KH Uyik Ching, tapi setahuku perkumpulan Tai Sengpang tidak mempunyai ikatan dendam yang terlalu dalam dengan sembilan pedang dunia persilatan, jadi kemungkinannya kecil, selain kedua orang ini, rasanya cuma si pukulan sakti tanpa bayangan serta Chiang Sian Seng yang berhasrat merebut lenterah hijau, tapi siapakah atasan orang ini sementara dia masih berpikir, Chiw Tong Kong Chu telah berkata lagi sambil tertawa dingin, seorang lelaki sejati tak akan melakukan perbuatan gelap peduli perintah siapa yang sedang kau laksanakan. Perkumpulan cahaya emas pasti akan menanggapi peristiwa ini dengan serius. Nah, apakah Anda bersedia memberi penjelasan lebih dulu tak perlu terburu nafsu tukas lamwi dingin? Sampai waktunya kalian toh akan mengetahui dengan sendirinya mendadak terdengar seseorang berseru keras, bajingan ini sangat mengemaskan, biar si Yauta yang membereskan dirinya lebih dulu lamwi segera tertawa terkekeh-kekeh, serunya mendadak. Haaah, 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 benar-benar menggelikan, katanya saja dari perkumpulan cahaya emas, ternyata ilmu jarum emas penembus jalan darah pun tidak dikenali, sungguh mengenaskan. Benar-benar mengenaskan sambil berkata ia menggelengkan kepalanya berulang kali dengan wajah mengejek, orang itu sangat gusar, denegan mata melotot besar ia membentak dan menyiapkan senjatanya untuk melancarkan serangan siapa tahu dia cepat, lamwi jauh lebih cepat lagi, tampak dia mengayunkan tangan kanannya, beberapa titik cahaya emas segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kawanan tikus yang tak tahu diri serunya sambil tertawa. Coba kau rasakan dulu bagaimana hebatnya jarum emasku waktu itu selisih jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh, walaupun orang itu menyerang lebih dulu namun serangan dari lamwi ternyata mengenai sasaran duluan. Terdengar orang itu menjerit kesakitan, tubuhnya terbanting ke atas tanah berikut senjata dan tak mampu merangkak bangun lagi. Ternyata jalan darahnya sudah ditotok oleh lamwi. Tidak menunggu sampai orang lain berbicara, kembali lamwi mengayunkan tangan kanannya berulang kali. Lagi-lagi tampak berapa kali cahaya emas berkelebat lewat dan menyerang kawanan jagoan tersebut. Dalam waktu singkat suasana menjadi kalut sekali, kembali ada dua orang yang roboh terluka oleh serangan jarum itu. Para jago lainnya yang selamat segera membentak sambil menyerbu ke depan, tak selang sesaat Kim Tisya serta lamwi sudah terkepung rapat-rapat di tengah arena. Berada dalam keadaan begini, sekalipun Kim Tisya tidak berniat untuk turun tangan pun tak bisa. Apalagi tiga orang jago langsung menyerang ke arahnya sambil tertawa, pedang lengguat kiam dengan jurus guntur menggelegar angin berhembus dengan membawa cahaya putih yang berkilauan langsung menyambar tiga orang itu. Terdengar salah seorang di antaranya berteriak, bocah keparat, kau jangan tak kabur, enam harimau dari bukit seju si harimau hijau bermuka besi cuhotin siap membereskan dirimu dengan mengayunkan senjata. Ia maju menyongsong datangnya serangan tersebut. Sebagai seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman dalam pertarungan, begitu melihat jurus pedang yang digunakan Kim Tisya membawa segulung tenaga hisapan tak berwujud yang kuat, ia segera sadar kalau musuhnya memang tangguh dan bukan bernama kosong belaka. Maka pergelangan tangannya segera diputar, tangan kanannya langsung menyerang pinggang musuh. Sementara tangan kirinya menotok jalan darah siowyeauhat di tubuh pemuda itu. Dari senjata poan koan pit yang digunakan lawan, Kim Tisya pun tahu kalau musuhnya seorang ahli dalam menotok jalan darah. Kewaspadaannya segera ditingkatkan dengan mengandalkan ilmu tai goan sin kang, ilmu pedang panca buda serta ciat kha ini kha i dia segera melayani musuhnya dengan cermat dan seksama. Sebab dia sadar, sekali bertindak kurang hati-hati, miscaya dia akan roboh terjungkal di tangan lawan saat ini, ketika ia melihat sepasang penanya menyodok tiba, cepat-cepat tubuhnya berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Ketika berpaling dia melihat dua orang lainnya dengan senjata terhunus sedang bersiap sedia dengan penuh keseriusan Kim Tisya yang melihat kejadian tersebut segera berpikir, mereka berjumlah sangat banyak bila aku tak menyelesaikan pertarungan ini secepatnya, rasanya sulit untuk meninggalkan tempat ini secara gampang, berpikir sampai di sini, dia segera berpekek nyaring dan mengeluarkan jurus serangan terampuh dari ilmu pedang panca budanya. Tampak bayangan pedang yang amat tebal menyelimuti seluruh angkasa dan mengurung ketiga orang musuhnya rapat-rapat. Ketiga orang itu sama sekali tak menduga kalau Kim Tisya bernyali begitu besar. Di mana dengan seorang diri berani melawan tiga orang musuh sekaligus. Si harimau bermuka besi cuci tin segera mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melancarkan serangan, sepasang penanya dengan gerakan menotok, memukul, mengetuk, mencukil dan merejam semuanya ditunjukkan untuk merobohkan musuh. Dalam waktu singkat, keempat orang itu sudah bertarung puluhan gebrakan lebih. Sementara itu, di pihak lain Lemwi telah bertarung pula melawan tiga orang musuh, hanya saja sistem pertarungannya berbeda dengan keempat orang di pihak sini. Tampak sepasang tangannya diayunkan berulang kali memancarkan bertitik cahaya emas yang meluncur ke depan sambil menyerang serunya sambil tertawa, aku mah tak ada waktu banyak untuk bermain-main dengan kawanan harimau kertas semacam kalian, mendadak terdengar ketiga orang jago yang mengerubutinya menjerit kesakitan pada saat yang bersamaan dan serentak melompat mundur ke belakang. Di pihak sini, begitu merasa gelagat kurang menguntungkan, salah seorang di antaranya seorang lelaki bergolok besar segera mengayunkan pula tangan kirinya. Kriying, kriying, kriying. Tiga dempingan nyaring berbunyi bersamaan dengan melesetnya tiga batang senjata rahasia Kim Chee Piao mengarah ke tubuh Kim Tisya. Sementara itu, Kim Tisya sedang mengeluarkan jurus bintang lenyap rembulan punah, melihat datangnya sambaran Kim Chee Piao, cepat-cepat dia mengerahkan ilmu ciat KH ini KHI untuk melindungi tubuh. Aneh memang kalau dibicarakan, tatkala ketiga batang Kim Chee Piao tersebut hampir mengena pada sasarannya, tiba-tiba seperti membentur suatu dinding tak berwujud yang kuat sekali, tanpa menimbulkan sedikit suara pun segera rontok ke atas tanah orang yang melancarkan serangan dengan ketiga Kim Chee Piao itu bukan lain adalah orang kedua dari enam harimau puncak salju, yaitu si harimau sutra berwajah kemala. Betapa terkejutnya jagoan ini setelah melihat kemampuan Kim Tisya untuk mematahkan serangan senjata rahasianya yang begitu aneh. Pada saat itulah, mendadak terdengar suara teriakan seseorang. Angin kencang cepat mundur ternyata yang berteriak adalah Chiu Tong Kong Chiu. Begitu mendengar teriakan tersebut, serem tak orang-orang itu mengundurkan diri dari sana. Baru saja Kim Tisya hendak melakukan pengejaran, mendadak lambui menghalangi jalan perginya seraya berseru, saudara Kim, penjahat yang melarikan diri tak perlu dikejar. Dengan siasat licik mereka jangan bisa lolos dari cengkeramanku. Kenapa kita mesti terburu napsu sekarang? Yang penting kita mesti mencari jejak Yeu Kilam lebih dahulu. Kim Tisya menjadi terperanjat sekali setelah mendengar kata itu, pikirnya segera, aneh, dari mana dia bisa mengetahui semua urusanku tanpa terasa dia mulai mengamati lambui yang misterius asal-usulnya itu dengan lebih seksama. Lambui segera tertawa rahasia, katanya, Saudara Kim, kau tak usah banyak bertanya ikutlah aku dalam keadaan begini. Kim Tisya segera merasa bahwa kepandaian silatnya seakan-akan sama sekali tak berguna lagi, terpaksa dia mengiakan. Baiklah lambui pun segera berangkat menuju ke Tenggara. Gerakan tubuhnya amat cepat dan tak bisa ditandingi Kim Tisya. Sampai detik itulah Kim Tisya baru sadar bahwa lambui sesungguhnya merupakan seorang jagoan yang berilmu silat sangat hebat, hanya saja hingga kini ia masih belum mengetahunya secara pasti akan asal-usulnya. Setelah menempuh perjalanan berapa saat akhirnya sampailah mereka di dekat sebuah bukit kecil. Mendadak. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagat, terdengar seseorang mementak keras, berhenti baru saja suara itu bergema, tampak bayangan manusia munculkan diri di atas puncak bukit kecil itu. Lambui yang berjalan di muka segera menghentikan langkahnya, sedangkan Kim Tisya yang membuntuti dari belakang turut berhenti pula. Terdengar orang yang berada di bukit itu berseru lagi, ada urusan apa sobat berdua berkunjung kemari di tengah malam buta begini kami datang untuk menjenguk seorang sahabat kami sahut lemui cepat-cepat. Kalau toh kedatangan kalian untuk menjenguk seorang teman, lebih baik sebutkan dulu siapa nama kalian, agar kami bisa memberi laporan dengan segera. Tampaknya lambui sudah mempunyai perhitungan yang masak ketika mendengar perkataan itu segera sahutnya dengan suara hambar, boleh saja bila ingin mengetahui namaku, tapi kalian mesti memperkenalkan diri terlebih dulu, kami adalah orang-orang tai seng pang sahut orang di atas bukit cepat. Nah harap sahabat menyebutkan nama kalian, selama ini Kim Tisya hanya berdiri di belakang lambui tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sewaktu mendengar nama tai seng pang, darahnya segera mendidih, hampir saja dia akan turun tangan melancarkan serangan mendadak terdengar lambui berkata lagi, kami datang untuk menjenguk si ulung beracun. Aku bernama lambui, sedang dia adalah Kim Tisya, belum habis perkataan itu diucapkan tampak lambui telah menerobos maju ke depan dan langsung menyerbu ke atas bukit. Bersamaan waktunya ia mengayunkan tangan kanannya, dua titik cahaya emas segera melesat ke depan menghajar tubuh kedua orang tersebut. Terdengar dua kali dengusan tertahan, tahu-tahu kedua orang itu sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Setibanya di atas bukit ternyata lambui sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, kembali dia melambung ke tengah udara. Sepasang tangannya diayunkan berulang kali masing-masing diayunkan kebalik semak beluk karsana. Berapa kali jeritan kesakitan dan suara robohnya tubuh berat segera bergemas susul menyusuli. Mendadak. Terdengar suara ledakan keras di tengah udara, ternyata ada sebatang anak panah berapi yang ledak di tengah udara. Cahaya api berwarna merah yang tersebar keempat penjuru dapat terlihat jelas dari jarak berapa pululi. Lambui tahu, musuh telah melepaskan tanda bahaya, ini berarti jejak mereka segera akan ketawan musuh. Maka sambil berpaling ke arah Kim Tisya yang berada di bawah tebing, serunya lantang, saudara Kim Ayoh, cepatlah naik ke atas pertunjukan bagus segera akan dimulai. Dalam pada itu Kim Tisya sedang berpikir keras setelah menyaksikan kemampuan Lambui untuk mencabut berapa lembar jiwa sekaligus dalam berapa kali gebrakan saja, pikirnya, sepintas lalu ia kesakitan begitu lembut dan halus, tapi nyatanya serangan yang dilancarkan tidak mengenal ampun bahkan kekejamannya melebih aku, aku mesti bersikap lebih waspadat terhadap sobat kejam seperti ini. Ketika dilihatnya Lambui sedang menggapainya, dia pun segera melejit ke udara dan melompat naik ke puncak tebing itu. Sambil tersenyum Lambui segera berkata, Bila kulihat dari tampang wajahmu, bukankah dalam hati kau sedang mengumpat ke kejaman hatiku Kim Tisya yang mendengar teguran mana, dalam hati kecilnya segera berpikir, lihai amat ketajaman matel orang ini. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, kau sudah dapat membacanya secara tepat, berpikir begitu, agak tersipu-sipu ia pun berkata, ah 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 ah, mana, mana, Aku hanya berpikir bahwa kepandayan silatmu ternyata jauh lebih hebat berapa kali lipat ketimbangan aku, sampai di sini tanpa terasa dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Saudara Kim Lambui segera menegur lagi dengan wajah gusar. Di antara kita berdua boleh dibilang hanya perkenalan biasa, berteman karena cocok dalam pandangan pertama. Sekarang mengapa kau justru mengucapkan kata-kata semacam ini? Padahal bicara sesungguhnya ilmu. Silatmu masih beratus kali lipat lebih hebat ketimbang kemampuanku, cuma tenaga dalamnya saja belum mencapai kesempurnaan. Dengan usia semuda itu, apakah kau takut di kemudian hari tak bisa mengejar ketinggalan itu orang ini benar-benar lihai, batin Kim Ti Sia lagi? Baru saja dia hendak membantah, mendadak. Sereoet. 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 Di tengah desingan angin tajam, tampak ada lima sosok bayangan manusia melayang turun ke tengah harna, seorang di antaranya adalah seorang kakek yang membawa kipas lebar. Begitu muncul di tengah harna, kakek tersebut segera menegur sambil menuding ke arah kedua orang tersebut bocah keparat, siapa yang menyuruh kalian datang menghantar kematian kemudian, seorang yang lain menyambung pula, Kim Ti Sia, tak disangka kita akan bersua kembali di sini selesai berkata ia tertawa dingin, tiada hentinya. Kim Ti Sia segera mengenali orang tersebut sebagai salah satu di antara 12 orang tongcu dari perkumpulan Tai Seng Pang, tanpa terasa sahutnya sambil tertawa dingin pula, di manakah ketua kalian? Aku sedang mencarinya, bocah keparat tukas kakek berkipas lebar itu gusar. Kau anggap ketua kami adalah orang yang bisa ditemui secara sembarangan belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak di tengah kegelapan malam terdengar lagi dua kali ledakan yang amat keras. Satu berasal dari arah barat laut, sedang yang lain berasal dari selatan rupanya kembali ada dua batang panah api yang meluncur ke tengah udara dan meledak keras. Pancaran cahaya merah segera menghiasi kegelapan malam. Paras muka kelima orang jago dari perkumpulan Tai Seng Pang ini segera berubah hebat, sebab ditinjau dari tanda bahaya yang dilepaskan hampir saja yang bersamaan waktunya dari dua arah yang berbeda, menunjukkan bahwa anggota perkumpulan mereka telah bertemu dengan musuh tangguh hampir pada saat yang bersamaan. Bila keadaan tidak semakin kritis, tak mungkin orang-orang itu akan melepaskan tanda bahana untuk mohon bantuan pada saat itulah. Dari arah jalan raya di sebelah selatan, kembali muncul ketiga sosok bayangan hitam yang meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat ketiga orang tersebut telah muncul di sisi arna, ternyata mereka terdiri dari dua pria dan seorang wanita. Dalam sekilas pandangan saja, Kim Tishya segera kenali orang yang berjalan di paling memuka adalah sastrawan bermata sakti, di belakangnya mengikuti Ye Wu Hang serta adik seperguruan Yali Beng Po. Begitu tiba, si pelajar bermata sakti segera berseru nyaring, selamat bersua-selamat bersua rupanya kedatangan kami tepat pada waktunya, hei pelajar bermata sakti Kim Tishya segera menegur. Hutang-priutang di antara kita berdua harus diperhitungkan lebih dulu, aku harap kalian bersedia menolong ciciku lebih dulu sebelum melakukan perhitungan atas hutang-priutang kalian seru Ye Wu Hang cepat-cepat. Tentu saja begitu sahup pelajar bermata sakti keras. Sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah kelima orang musuhnya dan berseru lagi, benarkah Nona Ye Wu Kiem telah kalian tangkap kakek berkipas lebar itu segera mendehem beberapa kali, kemudian baru menyahut, benar atau tidak rasanya tak perlu kau campuri urusannya perlu diketahui, kakek tersebut merupakan salah satu di antara 12 orang tongcu dari perkumpulan Tai Seng Pang. Orang menyebutnya si Raja Wali Emas berkipas bahacu Kim, Kepandayan Gua Kang maupun Kuakangnya begitu hebat, boleh dibilang jarang menjumpai musuh tandingan di kawasan Kang Lam oleh sebab itu sikapnya menjadi sombong, angkuh dan sangat tak kabur. Kalau aku bersikeras akan mencampuri, mau apa kau teriak si pelajar bermata sakti sambil menderli? Ya, bila kalian tidak membebaskan ciciku, kalian akan kami bantai sampai Lude sambung Ye Wu Hang dengan marah. Kalian mau membebaskannya atau tidak teriak Kim Tisya pula keras-keras. Dalam pada itu sikap Lam Will lebih santai, dia berdiri di sisi Kim Tisya dengan senyuman di kulum. Seakan-akan persoalan tersebut sama sekali tiada sangkut paut dengan dirinya si Raja Wali Emas berkipas besi cukim kontan saja tertawa dingin tiada hentinya. He-eh, 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 akan kulihat sampai di mana si kehebatan dari jagoan yang disebut manusia yang paling susah dilayani dari dunia persilatan. Kim Tisya segera meloloskan pedang lengguat kiamnya dan siap untuk turun tangan tapi saat itulah. Mendadak dari arah barat laut muncul dua sosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Kalau dilihat dari gerak tubuh mereka, dapat diketahui bahwa mereka adalah sepasang jagoan yang berilmu tinggi. Belum lagi orangnya muncul, terdengar ia sudah berteriak keras, tiantong, semua orang yang kita cari telah berkumpul di sini. Rasanya tidak sia-sia penjelasan kita ayah beranak kali ini, sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang tersebut sudah muncul di hadapan banyak orang. Hal mana tentu saja amat mengejutkan semua orang tanpa terasa mereka sama berpikir. Kenapa si tua bangka ini pun bisa mencari sampai di sini ternyata dua orang yang datang tak lain adalah ketua tiangpek. Hei, si pukulan sakti tanpa bayangan serta putra kesayangan angti antong, begitulah munculkan diri, si pukulan sakti tanpa bayangan segera berseru, kalian jangan bertarung dulu, tunggu sampai persoalannya menjadi jelas sebelum kita membuat penyelesaian hingga tuntas, mahluk tua, kau jangan mencampuri urusanku teriakim tisya. Si pukulan sakti tanpa bayangan segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kau masih ada kesempatan hidup selama sepuluh hari lagi. Sekarang aku tak ingin ribut denganmu, kalau ingin berkelau, sekarang juga aku dapat melayani seru kim tisya marah. Kenapa kita mesti menunggu sepuluh hari lagi di lembah nirmala jadi kau benar-benar tak takut mampus? Kau anggap paling susah dilayani kim tisya tertawa dingin. HMM, jadi kau baru tahu sekarang mendadak terdengar angkian tong menyela. Ayah, tak usah banyak cincong dengannya, yang penting kita selidiki dulu jejak Hei Jin apa. Nona Hei Jin telah lenyap selakin mti sya terperanjat. HMM, soal ini bukan urusanmu. Lebih baik tak usah turut campur tukasip pukulan sakti tanpa bayangan dingin. Lalu sambil berpaling ke arah lima orang jago dari perkumpulan Tai Seng Pang, ia berkata lebih jauh, apakah kalian telah berjumpa dengan menantuku HMM, kau toh tidak pernah serahkan menantuku kepadaku, dari mana aku bisa tahu sahut si Raja Wali Emas berkipas besi cukim sambil tertawa dingin. Si pukulan sakti tanpa bayangan kembali tertawa seram. HMM, menantuku telah hilang di kawasan Kang Lam, sedang perkumpulan Tai Seng Pang adalah penguasa di wilayah ini. Kalau tidak bertanya kepada kalian, lantas kepada siapa aku mesti bertanya tuduhan yang dilontarkan setengah paksa ini tentu saja membuat kelima orang jago dari Tai Seng Pang menjadi meringis dan serba salah. Mau mengaku tak bisa, tak mengaku pun rasanya tak mungkin, bisa diduga suatu pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi. Tiba-tiba terdengar si pelajar bermata sakti menyela, Ang Lociam Pue, harap jangan gusar dulu. Sekalipun apa yang Lociam Pue katakan memang benar, namun sebelum diperoleh bukti yang nyata, kau tidak boleh bersikeras menuduh pihak Tai Seng Pang sebagai biang keladinya, Kuharap Lociam Pue suka berpikir tiga kali dulu sebelum bertindak bocah keparat, jadi kau hendak membonceng nama besar gurumu untuk mencampuri urusan orang lain serusip pukulan sakti tanpa bayangan dengan wajah merah membara. HMM, ilmu cakar kucing gurumu masih belum kupandang sebelah matapun jika kau berani mencabut gigi harimau di sini, hak kekatnya tindakanmu ini benar-benar kelewat memandang rendah orang, buru-buru si pelajar bermata sakti menjelaskan Ang Lociam Pue, Aku sama sekali tidak bermaksud begitu, tapi kalau ingin berkelahi kita harus lihat dulu siapa duluan dan siapa belakangan. Tunggulah sampai ku dapatkan kembali orang yang ku cari sebelum Lociam Pue membuat perhitungan dengan pihak Tai Seng Pang, kurang ajar, teriak sik pukulan sakti tanpa bayangan semakin sewot. Jadi hanya kau yang boleh meminta orang sedang orang lain tidak tentu saja boleh, cuma aku datang menuntut karena dasar dan dukti yang nyata, aku tidak menuntut secara mengawur agaknya hawa amarasit pukulan sakti tanpa bayangan sudah tak terbendung lagi, dengan suara keras teriaknya, menantuku telah hilang tak berbekas. Apakah kejadian ini bukan suatu fakta yang jelas? Bocah keparat, kalau kau tidak memberi penjelasan yang memuaskan hati ini akan kubunuh dirimu lebih dulu sebelum membuat perhitungan dengan si setan tua. Tampaknya si pukulan sakti tanpa bayangan sudah mati gelap sehingga siapa saja dituduh sebagai pembawa lari menantunya. Sementara itu semua orang membungkam diri tanpa banyak bicara siapapun. Berselisih dengan si pukulan sakti tanpa bayangan mencari penyakit buat diri sendiri. Hanya Kim Tisya seorang yang masih saja tertawa dingin tiada hentinya. Dalam pada itu, sikap si pelajar bermata sakti nampak lebih tenang dan mantap pelan-pelan ia berkata, Aku merasa beruntung sekali bisa peroleh petunjuk dari Ciam Pue. Bila aku disuruh memberi penjelasan, mungkin aku tak berkemampuan begitu. Hanya saja aku dapat memberi sebuah petunjuk kepada musib pukulan sakti tanpa bayangan ingin mengetahui kata-kata selanjutnya dengan cepat, buru-buru dan menyela. Cepat katakan, asal betul aku pasti akan memberi kebaikan untukmu itu sih tak perlu. Care pertama yang paling baik tentu saja mencari keterangan langsung kepada pihak Tai Seng Pang titik jalan kedua. Silahkan lo Ciam Pue mengunjungi lembah Nirmala. Sedangkan Care yang ketiga, rasanya jauh lebih sulit lagi. Ngacobe lo, benar-benar ngacobe lo. Ayo cepat katakan bagaimanakah caramu yang ketiga itu serusip pukulan sakti tanpa bayangan tidak sabar. Belakangan ini, di dalam dunia persilatan telah muncul lima naga satu burung hong. Konon mereka adalah murid-murid kesayangan dari Pepitian Ongsi Raja Langit Berlengan 8 dari Bukit Sin Bauto Asan. Dan aku dengan orang-orang kenamaan dari daratan Tionggoan, bisa jadi menantu Ciam Pue telah diculik oleh lima orang naga. Satu burung hang paras mukanya. Ang Tiantong segera menunjukkan kegelisahan yang amat sangat sesudah mendengar perkataan ini. Sedang sip pukulan sakti tanpa bayangan nampak termenung sebentar, kemudian serunya, Bocah keparat, kenapa bicaramu makin lama semakin melantur lemwi melirik sekejap ke arah sip pelajar bermata sakti, lalu serunya pula, sambil mendengus dingin, HMM, pendapatmu memang bagus sekali, tiba-tiba sip pukulan sakti tanpa bayangan melancarkan sebuah pukulan ke arah lima orang jago dari perkumpulan Tai Seng Pang itu. Kelima orang jagoan tersebut pun bukan manusia sembarangan mereka sudah mengerahkan tenaga dalamnya untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, begitu serangan dilancarkan mereka pun serentak melakukan perlawanan. Pertarungan sengit pun berkobar dengan hebatnya, kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk merobohkan lawan Kim Tisha gembira sekali setelah menyaksikan peristiwa ini. Dia pun bersiap-siap untuk terjun karena pertarungan pada saat itulah bergema suara gelak tertawa yang amat keras dari tengah udara. Suara tertawa itu yang amat nyaring dan menggema tiada hentinya di tengah kegelapan malam, dari sini bisa disimpulkan bahwa orang tersebut memiliki tenaga dalam yang teramat sempurna. Walaupun gelak tertawa itu kedengarannya amat mengejutkan hati, akan tetapi para jago yang hadir di situ rata-rata merupakan jagoan berilmu tinggi. Nyatanya mereka sama sekali tak terpengaruh oleh gelak tertawa ini. Di tengah gelak tertawa yang amat nyaring inilah, kembali muncul dia orang manusia. Ketika melihat kehadiran dua orang tersebut, Kelima orang jago dari perkumpulan Tai Seng Pang itu segera menunjukkan wajah berseri orang yang baru datang itu memiliki perawakan badan setinggi 7 depa, jenggotnya panjang dan jubahnya berwarna hijau, hidung belang, metel, tajam dan wajahnya amat licik serta menyeramkan ternyata orang ini tak lain adalah kelima perkumpulan Tai Seng Pang, si pukulan sakti penggetar langit K.H.U.E. Ching, sedang di belakangnya mengikuti si utusan beracun Hon Chin. Dengan sorot matanya yang tajam, si pukulan sakti penggetar langit K.H.U.E. Ching memperhatikan sekejap ke sekeliling arena lalu dengan senyum tak senyum. Ia berkata, setelah kehadiran sobat sekalian di sini, rasanya bila aku tak datang sendiri, kalian akan menganggap aku K.H.U.E. Ching kurang bersahabat. Sekarang aku tak ambil peduli apa maksud kedatangan kalian semua, paling tidak aku adalah cuan rumah di sini, mumpung jarak dari sini ke S.H.U.E. Yan Lo tak begitu jauh bagaimana kalian memberi muka kepadaku dengan ikuti aku ke sana si pukulan sakti tanpa bayangan segera tertawa tergelak. Sudah lama ku kagumi nama S.H.Y.U.E. Yan Lo. Beruntung sekali aku bisa membuka matu hari ini K.H.U.E. J.S. tak mau kalah, serunya pula, sekalipun harus memasuki sarang nagagua harimau, aku K.H.U.E. J.S. tetap akan mengunjunginya pula bagus sekali Seru K.H.U.I.C.ing kemudian kalau toh kalian bersedia memberi muka untukku. Nah Yap Tong Cu, Cu Tong Cu, cepat membawa jalan, dua orang anak buahnya segera mengiakan dan beranjak lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Walaupun semua orang tahu bahwa kepergian mereka kali ini tak akan membuahkan keberuntungan, akan tetapi tak seorang pun yang berbicara, bagaimanapun juga mereka enggan memperlihatkan kelemahan sendiri di hadapan orang lain sebab itu, biarpun harus mendaki bukit golok terjun ke kuali berminyak mendidih, mereka tidak akan menolak. Si pukulan sakti tanpa bayangan bersama puteranya Ang Tiantong berjalan lebih dulu mengikuti di belakang musuhnya si pelajar bermata sakti, Ye Uhang dan Li Beng Po bertiga menyusul pada rombongan kedua, sedangkan Kim Ti Siah dan Lem Wi mengikuti di paling belakang. Setelah melewati sebuah tikungan bukit loteng, Si Oye Aulo telah nampak di depan mata. Tak lama kemudian sampailah mereka di depan gedung itu, pintu gerbang nampak terpentang lebar, cahaya lentera memancarkan sinarnya menerangi setiap sudut ruangan ketika para anggota perkumpulan melihat kedatangan tamunya, ternyata tak seorang pun yang menghalangi jalan perginya. Dengan menelusuri jalan besar, secara mudah mereka tiba di bawah sebuah bangunan loteng yang amat tinggi. Waktu itu semua orang sudah mengambil tempat duduk maka Kim Ti Siah dan Lem Wi pun segera mencari tempat duduk yang kosong. Tak lama kemudian, ketua Tai Seng Pang Sip pukulan sakti penggetar langit KH Uyit Chin bangkit berdiri dari tempat duduknya, sambil mengangkat cawan arak ia berseru lantang. Jarang sekali aku mendapat kesempatan sebaik malam ini untuk menyelenggarakan suatu pertemuan, apalagi pertemuan yang dihadiri dua orang murid dari dua tokoh termasuhur dalam dunia persilatan, ditambah lagi kehadiran ketua Tai Seng Pang dari tepi perbatasan benar-benar suatu kehormatan besar untukku. Nah, silahkan saudara sekalian mengeringkan secawan arak lebih dahulu selesai berkata dia mengeringkan isi cawannya lebih dulu. Namun tak seorang pun dari tamunya yang menanggapi ajakan itu, jangan lagi mengeringkan isi cawan, menyantun cawan arak pun tidak. Sudah barang tentu KH Uyit Chin dapat menyaksikan kejadian ini secara jelas sekalipun hati kecilnya tak senang namun ia tak sampai hati untuk mengumbar hawa amarahnya dalam keadaan. Keadaan begini. Setelah berhenti sejenak, KH Uyit Chin memperhatikan kembali kawanan jago tersebut dengan metu siangnya, kemudian berkata lebih jauh, Aku cukup memahami maksud kedatangan Anda sekalian, tapi ada satu hal perlu kujelaskan dulu. Ye Uyit Chin adalah menghianat partai, soal ini menyangkut urusan rumah tangga kami yang tak bisa dicampuri urusan orang luar. Tentang lenyapnya menantu ketua Ang, aku berani bersumpah tidak tahu menahu. Kuharap saudara sekalian dapat memahami dan memaklumi keadaan ini, HMMM, maknya tiba-tiba Kim Ti siap berteriak keras. Perkumpulan apaan Tai Seng Pang ini, aku mah tak ambil peduli urusan rumah tangga atau bukan. Pokoknya jika kalian tidak membebaskan Ye Uyit Chin maka Siowya akan segera membakar habis gedung atau Ye Aulo ini teriakannya yang begitu lantang seketika membangkitkan hawa amarah itu dari para jago perkumpulan Tai Seng Pang. Hampir bersamaan waktunya mereka berpaling dan melotot ke arah pemuda tersebut. Sedangkan si pelajar bermata sakti tertawa dingin tiada hentinya. Mendadak. Belasan orang lelaki kekari yang berdiri di tepi arna melompat bangin bersama-sama dan menghampiri Kim Ti siap dengan mat mendelik mereka berteriak, Sobat, tak usah berkawak-kawak terus di sini, kalau berani kita berbicara di luar saja, kesepuluh orang lelaki kekar itu kesemuanya memakai baju biru dengan senjata tersoren di pinggang, wajahnya keren dan tenaganya sempurna. Sambil tertawa dingin Kim Ti siap balas menjengek, apa salahnya kalau berbincang di sini saja belum habis perkataan itu diutarakan seorang lelaki bermata tajam telah mendesak maju secara tiba-tiba dan secepat kilat mencengkeram jalan darah Sang Hai Hiat di tubuh pemuda itu. Dalam waktu singkat belasan orang lelaki kekar itu telah mengepung Kim Ti siap di tengah arna. Suasana menjadi amat tegang. Kontan saja Kim Ti siap naik darah setelah diperlakukan begitu, melihat datangnya sambaran tersebut cepat-cepat doa menarik lengan kirinya ke belakang, sementara telapak tangan kanannya didorong ke depan duuk, lelaki kekar itu segera terhantam hingga mundur sejauh dua langkah ke belakang. Dalam pada itu ketua Tai Seng Pang K.H. Uyik Ching cuma tertawa dingin tiada hentinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah berhasil berdiri tegak lelaki kekar tadi kembali membentak nyaring. Bocah keparat, kau berani bersikap kasar? Saudara sekalian, bersih bajingan ini dalam waktu singkat deruan angin pukulan telah menyambar kian kemari, tubuh Kim Ti siap seketika terkepung di tengah arna. Kim Ti siap berpekik nyaring, dengan cepat dia menggunakan dua jurus terdasyat dari ilmu Tai Go An Seng Kang yakni jurus mati hidup di tangan nasib dan kelembutan mengatasi air dan api. Begitu dua serangan tersebut dilontarkan bayangan pukulan yang berlapis-lapis segera mengurung sepuluh orang musuhnya di tengah ancaman mautnya. Duuk 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 beruntun kedengaran suara benturan keras yang saling menyusul, berapa orang lelaki kekar di antaranya segera tergetar mundur sejauh empat lima langkah sembari memegangi dada sendiri, rasa kaget dan ngeri jelas terpancar dari balik wajahnya. Mendadak Berhenti terdengar seseorang membentak keras. Waktu itu Kim Ti siap sedang asik bertarung, ia sama sekali tidak menggubris teriakan tersebut. Bacokan demi bacokan dilancarkan terus secara gencar. Sebaliknya kesepuluh orang lelaki itu sering tak mengundurkan diri setelah mendengar bentakan ini. Akibatnya beberapa orang di antaranya yang sial kena dihajar oleh Kim Ti siap hingga roboh terjungkal di atas tanah. Pelan-pelan munculah seorang kakek ceking di hadapan anak muda itu.